Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Mama dan Mawadah ya Kali ini Mama Mawadah mau berbagi cerita tentang buah elai Buah elai merupakan buah khas Kalimantan Elai atau yang sering disebut dengan elai masih sekerabat dengan durian Elai yang kerap disebut durian kuning memiliki nama ilmiah duriokute genesis Pohon elai tidak setinggi durian Pohon elai memiliki ketinggian sedang Sedangkan daunnya sama dengan daun durian Elai termasuk buah musiman Dari morfologi buah mirip dengan durian Namun jika sudah tua dan matang, buah elai berubah menjadi berwarna kuning Ini merupakan buah elai yang sudah matang Ketika masih muda, sulit membedakan antara elai dan durian Karena elai yang masih muda berwarna hijau Namun ketika sudah matang, sangat jauh perbedaannya Ketika matang, elai berubah warna menjadi kuning seperti ini ya Untuk morfologi kulit bagian luar Elai memiliki duri yang lebih tumpul daripada buah durian Ukuran buah elai bervariasi Ada yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil Bentuk pun bervariasi ya Sama seperti buah durian Bagian dalam buah elai Memiliki daging berwarna jingga Untuk aroma buah elai tidak sama dengan durian Elai tidak terlalu mengeluarkan aroma yang menyengat Rasanya pun tidak setajam durian Struktur isi buah elai Struktur isi buah elai memiliki struktur daging yang lebih padat Ketimbang isi buah durian Meskipun rasa buah elai tidak semanis dan selegit buah durian Namun buah elai memiliki tempat tersendiri bagi warga yang tidak suka dengan aroma menyengat durian Nah jika teman-teman kebetulan jalan-jalan ke Kalimantan Pada saat musim buah Wajib dicoba ya Buah elai yang merupakan buah khas Kalimantan ini Nah demikian tadi sedikit cerita tentang si buah elai buah khas Kalimantan Teman-teman terima kasih ya sudah menyaksikan video kami kali ini Dan berikan dukungan pada channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan like jika kalian suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video yang lainnya ya